I won't let you go, I need you from my side Halo guys, kembali lagi dengan daftar game ID disini Tidak semua game offline yang ada di playstore saat ini bisa dimainkan secara gratis guys Ada beberapa game berbayar yang harus kamu beli Tentunya game tersebut memiliki kualitas yang setara dengan harganya Karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami Dan berikut 7 game offline berbayar terbaik Android versi daftar game Old Man Journey Old Man Journey merupakan game adventure yang mengajarkan kita tentang kehidupan Dimana kalian akan bertolak menggunakan karakter seorang kakek tua yang berkeliling ke berbagai tempat Dengan mengusung grafik seperti lukisan, game ini menyajikan pengalaman bermain yang pastinya sangat seru guys Old Man Journey juga sebelumnya sudah pernah dirilis di playstation Sebelum akhirnya di porting ke perangkat mobile Karena storynya yang keren, game ini bahkan bisa meraih penghargaan di berbagai bidang di dunia game Walaupun memiliki gameplay yang bisa dibilang sangat sederhana Dimana kamu hanya perlu menggerakkan karakter dengan point and click Dan juga selama perjalanan kamu akan dihadapkan dengan berbagai puzzle yang harus kamu selesaikan Deadclade Rising Deadclade Rising merupakan game FPS yang mirip seperti game Call of Duty dan sejenisnya Apalagi game ini bisa dimainkan secara offline dan bahkan memiliki ukuran yang ringan banget guys Untuk kualitas grafisnya, seperti yang kalian lihat di video kali ini Tidak jauh berbeda dengan game yang memiliki ukuran yang jauh lebih tinggi Berbagai misi bisa kamu lakukan di dalam game kali ini Seperti menghadapi musuh kriminal, bahkan menyerang para zombie Tentunya, seperti kebanyakan game FPS pada umumnya Game kali ini juga menyediakan yang namanya senjata Yang beragam untuk digunakan Kemudian, game ini juga sangat simpel dalam hal controller Dimana hanya ada beberapa tombol penting seperti fire, reload, dan juga jumping Trader Life Simulator Trader Life Simulator merupakan game simulator yang sangat populer di PC Dan sekarang bisa kamu mainkan di Android Game kali ini bercerita tentang seorang karakter yang kehilangan pekerjaannya Dan membangun bisnis pribadinya sebagai seorang trader Istilah trader tentunya sudah tidak asing lagi bagi kamu ya guys Apalagi pekerjaan sebagai jual beli sesuatu barang Yang sudah menjadi hal yang populer di kalangan masyarakat saat ini Tapi di sini, pemain akan memulai pekerjaannya dengan membangun sebuah toko Dan mengembangkan toko tersebut agar menjadi cerita sukses kamu pribadi guys Nantinya, pemain bisa mengkustomisasi toko tersebut secara bebas Memanajemen ekonomi toko Dan juga membeli kendaraan serta peralatan yang kamu inginkan Boss Simulator City Ride Boss Simulator City Ride merupakan game simulator offline mengandarai boss Yang cocok banget untuk dimainkan bagi kamu penyuka game boss simulator guys Game kali ini akan menempatkan kamu menjadi seorang supir boss Dan mengantarkan berbagai macam penumpang yang sesuai dengan misi yang kamu pilih Boss yang bisa kamu gunakan juga berasal dari 10 perusahaan terkenal Pembuat boss terbesar di dunia Sehingga, kamu akan sangat familiar dengan boss yang ada Untuk grafisnya, game kali ini menampilkan sistem cuaca yang dinamis Dengan pergantian waktu siang dan malam secara otomatis Sesuai dengan kenyataan yang ada Secara keseluruhan, boss simulator City Ride Membadikan pemain pengalaman dalam menjadi seorang supir boss Dan hal tersebut juga didukung dengan fitur dan interior yang tersedia Poppy Playtime Chapter 2 Poppy Playtime Chapter 2 adalah lanjutan dari Poppy Playtime pertama Yang merupakan game horror survival berbayar yang bisa kamu mainkan secara offline Di awal permainan, kamu akan ditempatkan di sebuah pabrik mainan yang sudah terbankalai Tujuan kamu adalah untuk menemukan jalan keluar Dan mengungkap misteri yang ada di dalam pabrik tersebut Untuk melakukan hal tersebut, tentunya perjalanan kamu tidaklah mudah Karena kamu akan dihadapkan dengan berbagai puzzle Hingga situasi yang sangat mencekam Tidak hanya menyelesaikan puzzle Tapi pemain juga akan dihadapkan dengan aksi kejar-kejaran Dengan robot boneka yang menghantui pabrik tersebut Game kali ini menyediakan grafik yang terbilang realistis Dengan sentuhan suasana horror Yang pastinya bakalan menambah ketakutan para pemain Untuk memainkan game yang satu ini Descenders Jika kamu suka dengan game balapan sepeda Khususnya yang mirip seperti game downhill yang ada di PS2 Dan sering kamu mainkan di rental PS Maka game kali ini sangat cocok untuk kamu mainkan Descenders adalah game bersepeda ekstrim Yang meminta kamu naik lereng paling berbahaya di dunia Dengan sepeda gunung Dalam petualangan berkendara bebas yang epic Dan serba cepat ini Tujuan kamu adalah Untuk bergabung dengan salah satu tim populer Memenangkan perlombaan Dan bertahan dari berbagai tantangan yang ekstrim Selain itu Game kali ini Juga memiliki controller yang dinamis Yang akan mempermudah kamu Untuk mengontrol karakter Dalam berkendara seperti menuruni lereng Melakukan lompatan Dan lainnya Tidak hanya perlu mengandari sepeda Kamu juga harus menguasai teknik akrobatik Dan melakukan freestyle saat kamu bersepeda guys Dan hal tersebut akan meningkatkan reputasi kamu Di dalam tim yang kamu bangun Descenders bisa kamu install di playstore Dengan membelinya seharga 70 ribu rupiah Very Little Nightmares Very Little Nightmares merupakan game petualangan offline Yang diadaptasi dari salah satu game populer yaitu Little Nightmares Dengan sedikit mengusung konsep yang berbeda dari versi aslinya Meskipun begitu Dari segi gameplay dan juga tampilannya Game kali ini masih sama dengan game Little Nightmares Dan karakter yang kamu gunakan juga tidak berbeda Tujuan kamu di dalam game adalah Untuk berpetualang Menggunakan karakter perempuan Yang menggunakan jas hujan berwarna kuning Ketujuan kamu dengan cara melewati rintangan Dan juga semua monster yang kamu temukan di dalam game Kamu juga harus berhati-hati terhadap apapun Yang akan mengecelakai karakter kamu guys Dan tidak hanya itu Kamu juga harus menyelesaikan berbagai puzzle yang ada Secara keseluruhan Very Little Nightmares adalah game Yang menyajikan story yang layak untuk diikuti Karena berkat story-nya tersebut Game ini bisa memenangkan penghargaan Itulah 7 game offline berbayar terbaik Android Yang dapat kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Jika kamu ada pertanyaan Atau ingin merequest seputar game Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya Dari daftar game And see you guys on the next video